Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kepatir Nursery Hari ini saya mau tunjukkan lagi ini adalah tabu lampot anggur veles Nah perinya sudah mulai besar-besar Sudah dilakukan penjarangan juga ya Dan ini tidak dilakukan penjarangan lagi karena sudah jarang ya Walaupun nanti tetap berdempetan Tapi sudah tidak terlalu berdempet-dempetan Nah ini mengeluarkan 4 dompol buah ya Buahnya cukup besar-besar Dan ini hanya ditanam di pot ukuran 50 ya Nah pot 50 Bisa teman-teman lihat ya Ini saya gunakan tabu lampot dengan cara ini Saya kasih 4 tiang Kemudian saya kasih penyangga 3 ya Seperti ini Nah kemudian Ini saya Awal-awal tanamnya ya Saya belakang ke sana Kemudian Untuk tersiarnya ini dari Tunas air ya Tunas air ya Buahnya ini dari 3 tunas air Ini pembuahannya but pendek ya But 1 2, 2, 3, 4 4 terata-ata but 4 Yang 2 membawa 2, 2 membawa 2 Yang 1 ini kemarin gak bawa buah ya Gak apa-apa Ini saya siapkan untuk Buahan berikutnya aja Sudah lakukan stres air Sekitar 20 hari Gak saya siram ya Setelah masuk 3 kali pupuk generatif Kemudian 20 hari gak saya siram Kemudian saya siram jenuh ya Atau siram air biasa Kemudian sorenya saya pruning Di but 4 ya Alhamdulillah membawa Buah Seperti ini Keadaan pohonnya Kalau dibilang apakah rugi atau gak rugi Membuahkan anggur hanya 4 dompol ya Ini enggak ya Karena Apalagi ini di pot-pot yang Ukurannya kecil ya Pot 50 liter ya Ini Terasa Bagi Penghobi Ini sudah Cukup bagus ya Saya membuahkan anggur Walaupun 4 dompol Di pot 50 liter ya Nah ini sebuah Senangan tersendiri tentu saja Ini kondisi pohonnya ya Sehat Nah ini juga Tersiernya ini sudah saya patasi semua Saya tahan disini agar rutrisinya Laris semua ke buah ya Nah ini Perawatannya sekarang ini Menggunakan pupuk NPK grower ya Sampai nanti veresen Setelah veresen Nanti saya gunakan Meroke SOP Kalau enggak bisa Pupuk ZK Dari Petrokimia Itu juga bisa Kandungannya sama saja Untuk memaniskan itu memang Saya kasih Pupuk-pupuk yang tinggi kalsium Dan juga sulfur ya Nah untuk perawatan seperti biasa Terus beri-beri seperti ini tuh Kita Rajin semprot Insektisida dan fungisida Seminggu sekali ya Nanti kita stop itu kalau Satu bulan menjelang panen ya Itu sudah tidak ada penyemprotan lagi Untuk Pemupukan seperti yang saya bilang tadi NPK grower ya Seminggu sekali Setengah sendok Dicampur 3 liter air Kemudian Untuk Nanti setelah veresen Atau berubah warna Ini menggunakan Pupuk meroke SOP Untuk memaniskan buahnya Ya jadi Kalau kita bicara Eksotis ya Memang kalau kita membuat Tabu lampot ini Jadi simple ya Juga Kalau yang Lahannya sempit ya Di tempat saya ini Bisa menjadi pilihan Untuk menanam Dengan sistem Tabu lampot Tapi Perlu teman-teman tahu ya Kalau Mau menanam anggur dengan Tabu lampot seperti ini Alangkah lebih baik Pemilihan varietasnya Itu harus tepat ya Anggur-anggur genja Dan bisa dibuahkan di But-but Panjang maupun pendek ya Terutama but pendek Ini masih bisa berbuah Itu yang menjadi pilihan Utama Di anggur-anggur seperti Heliodor Kemudian Veles Jupiter ya Dixon ya Itu juga Berapa varietas anggur yang Mudah dibuahkan Di but panjang pendek Pernyata masih banyak juga Ada goswi juga ya Tinggal pilih aja Pokoknya teman-teman harus selektif Sebelum Menanam anggur Dengan cara Tabu lampot Karena Terkadang ada juga ya Berapa jenis anggur itu Yang maunya itu Pembuahannya di but-but panjang Makanya kalau Dibuat Tabu lampot Ini kurang pas ya Kalaupun bisa ya Paling bisanya Podas pucuk ya Jadi Batang utamanya Kita lingkar-lingkarkan Sampai Berapa lingkaran Baru kita potas pucuk Itu bisa juga Tapi kalau Anggur-anggur yang bisa dibuahkan Di but-but pendek Seperti ini Ini Bisa kita Mainkan dari but-but pendek kan Jadi kita Pembuahan berikutnya Juga bisa disini Ketiganya bisa disini ya Itu masih ada tempatnya Selama masih Ada rambatannya Karena membuahkan anggur itu Sejatinya Seperti yang selalu saya bilang Adalah kita mengonsepnya Ya Dari awal ya Ini buahnya Mau arahnya kemana Kemudian Tersirnya mau kemana Pembuahan berikutnya pun Mau kemana Dan ini Sama sekali Tidak rugi sama sekali Apalagi pemberian pupuknya Sangat irit sekali ya Di pot yang kecil Hanya setengah sendok Dalam 3 liter air Itu seminggu sekali Saya rasa Irit Pemupukannya Paling kalau untuk Membungakan Iya Saya gunakan MKP MKP ya KNO3 putih Untuk membungakan Setelah bunga Maksudnya setelah Satu minggu Setelah pruning ya Ini bisa menggunakan NPK grower Sampai veresen Atau berubah warnanya Itu kalau anggur-anggur Yang memang matangnya Berubah warna Baik itu menjadi hitam Atau menjadi merah Tapi kalau yang warnanya Hijau Ya disesuaikan saja Bisa kelihatan kok Anggur-anggur yang Berubah fase Dari mentah Mau ke matang itu Ada ciri-cirinya Biasanya kalau yang hijau Kan dia cenderung Kekuningan ya Walaupun banyak juga Anggur yang hijau Mutlak juga Kalau matang Nah Jadi Kita itu Bisa ya Membuat Tabu lampot Anggur Seperti ini Tapi pemilihan Varietasnya juga Harus tepat ya Harus pas Jadi Pada nantinya Teman-teman Tidak salah dalam Membuat Tabu lampot Anggur Pokoknya teman-teman Banyak referensi Silahkan cari aja Beberapa jenis Atau varietas Anggur yang Mudah untuk dibuat Tabu lampot Atau yang Jenis-jenis genjah Nah Infonya mungkin Sampai sini dulu Semoga bermanfaat Dan menginspirasi Jangan lupa like Subscribe Comment Dan share Agar channel ini Makin maju Dan berkembang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pengangguran Dari saya Ferry Purwokerto Jawa Tengah Terima kasih